hai hai hari ini ada update terbaru pitblack dengan versi 2.9 ini update ofisial oke kita coba lihat pembaruannya apa saja Hai dan nanti saya akan coba pakai PBRB atau pitblack recovery project dan disini menurut cenglognya ada sudah diperbaiki and skip description bot fda dan FBA untuk yang fda ini full disk inscription dan FBA ini file base inscription kemudian yang kedua ada source update dan lain-lain untuk cara downloadnya seperti ini kalian tekan nanti saya arahkan ke website dulu kemudian Open dan ini nanti pilih yang three download anyway yang ini ya bukan yang ini Hai kalian pencet maka otomatis ter-download Oke berhubung saya sudah download tadi langsung kita eksekusi masuk aja ke recovery kalau room ini sudah tersedia ya advance reboot ini jadi nggak usah tekan ini lagi ada menunya sendiri Oke begitu ya kalau ada suara hujan ya maafin ya karena cuaca lagi hujan Oke kita coba install untuk installnya cukup mudah kalian cari saja mana file yang kalian download tadi ini dia pitch black lavender 2.9 langsung saja install Oke sukses langsung ribut sistem Oke dan ini sudah terpasang pit black recovery project ini pitch pitch black Oke oke dan ini dia ini ada select language disini untuk bahasanya ada Cina Inggris Perancis Japanis Portugis Portugis dan masih banyak lagi dan tinggal Swipe aja Swipe way Oke sudah di sini menunya ya ada install ada white Hai ada white ini ada advance dan format data jadi enggak perlu seperti di orang-orang yang terpisah kalau ini langsung ya format data ada fans Hai punya adsvencet web adventure web kemudian di sini ada backup ya backupnya bisa semua ini ada backupnya bisa semua ini Aduh sebetul sebentar di cokot nyamuk guys nyamuknya banyak ini ada menu lagi inscription nanti dikasih password biar biar ada passwordnya kemudian opsi oke kemudian di restore ini saya nggak punya restore nya jadi kosong untuk mountnya disini bisa sistem charge data vendor oke bagus untuk ke setting disini ini tulisannya agak kecil-kecil ya jadi saya harus mendelih men oke Oh ini atur jam baterai dan kawan-kawannya terlalu kecil kemudian untuk advanced set oke kita coba untuk install room ya misalnya kita install room advanced web kita web dulu pilih yang charge data vendor kemudian sistem dalvik Oh ya internal nggak usah kemudian swipe to wipe oke ada animasinya seperti ini ya lu sudah selesai ini tulisannya inscription status and scripted with FDA ini tanpa password disini tertulis jadi berhubung saya mau install yang versi chaff itu yang terbaru itu reveng EOS nah langsung kita coba aja ya disini abaik tipe yes oke oke oh ya sudah kita kembali kembali aja install disini kita cari yang kalau nanti Oh ini select storage ini microSD oke tulisannya terlalu kecil guys kita cari rumnya ini room kemudian mana ya rumnya ya Oh ini reveng OS yang versi pie kita coba kita coba install jadi kalau room ini nggak usah install gps ini sudah include berarti kita tinggal install yang matchesnya lumayan cepat loh prosesnya daripada orang box oh disini ada CPU ya untuk panasnya celcius ini 41 derajat lumayan panas loh wah itu lebih panas dari suhu badanku loh padahal suhu badanku meriang lu merindukan kasih sayang dan usahakan untuk install room itu baterainya diatas 50% nanti kalau kalian install install room baterainya diatas 50% nanti kalau kalian bisa dikasih baterai kalian habis ya sudah bye bye oke sudah selesai biar bersih lagi web charger kemudian back kita install yang matches yang 20.3 ini saya punya atau enggak ya kita coba cari be ada mana ini Hai aduh mana ya Hai mana lho lulu OS disini Oh ini ada yudah kita tinggal install magisnya aduh nyamuk tok guys nyamuknya kejam-kejam loh bandul kb Oke sudah disini kita reboot sistem biar nggak capek saya senden aja ya atau nanti saya skip capek kalau saya pegang terus hmm oke kelihatan kan oke sudah masuk buat animasinya ciri khasnya Raving OS Raving OS ini ya terkenalnya untuk masalah performa iritnya juga mantap lah room ini nanti update selanjutnya saya review room ini karena di video sebelumnya itu mengenai Android 10 semua jadi kali ini Android 9 jadi kalian bisa pasang gtools gtools untuk motif yang pubg biar grafiknya naik kalau Android 10 kan nggak bisa jadi harus Android pie lu cepat loh guys ini sudah selesai kita singkirkan dulu disini Halo Iya Halo juga disini ada Indonesia oke kita setting dulu ya ini passwordnya cendol gawet kalau kalian mau ya tetap lewati aku ingin tahu hasil lo ini sudah jalan mantap coy Wow mantap coy ada ini coy wow coy bagus coy besar semua coy oke coy jalan lalu jalan lalu Terima kasih telah menonton Oke sekian dulu dari saya Jangan lupa subscribe Ciko Cagadget Dan jangan lupa juga Nyalakan loncengnya biar tidak Ketinggalan update selanjutnya Saya guys See you Joko Aduh kasihan ini Terima kasih telah menonton